Dia samperin sama beliau nih Ayo om, maaf deh saya gak jadi Pulang aja Grogi gue Itu perasaan gue ketemu Slank, itu kayak gitu rasanya Gak bisa gue Kalo gue pribadi, gue lebih emeh seluruh dunia bisa Bantuin lu dibanding BP datang kalo gue Begini-begini tuh Satu ya GSP lah Sebutkan satu nunggu Satu nunggu itu Kayak gitu Gue lagi Bener gak? Iya kan? Jadi Bang Aceh juga ada Kali-kali Kalo bedanya Scene hardcore Zaman Bang Aceh sama yang sekarang Apa nih? Bedanya orang yang dulu tua Bukan Bi Jadi dari sekian banyak bintang tamu nih Udah lama kita gak ngundang Yang OG di bidangnya Iya doang yang ngomelin lu nih kok Dari tadi Terkara nyender Ampe Bami GM Selamat siang Kak Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Hardcore Oke Deadpress apa yang mana hiphopnya nih? Udah deadpress berat banget tuh Nah itu dia makinnya Gue tanya Pas dia datang gue lihat sepertinya Wih ini pasti orang lama nih kok Belum disney Nyeri pasti tau hiphop juga nih Bener gak bang? Ya 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 tau Karena Boopsnya kan Bersebelahan tuh Hardcore Punk Hiphop Kan ada satu band hardcore yang sebenernya Dia maunya hiphop juga Bistiboyz Iya Bistiboyz Gue gak tau Bistiboyz Kau di Seattle gila Bistiboyz Wih Antara New York Mix Bener kan? Oh gue host of play Itu sepertinya Bistiboyz Masa Ya itu gue gak tau sih Masa gue googling Googling Coba Bistiboyz Satu udah meninggal kan? Ya bener Tahun 95 pernah datang kesini Kesini Bareng silver chair Sekarang lagi Sony Q Oh Sony Q sama Full Fighters Bener 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 Dateng 95 Bener gak? Seattle tuh itu Sean Camp Bener 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 Udah lu basket basket aja Iya bener bener Bisa musik mau lu juga Bener 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 Satu udah meninggal bener Tapi Iya Terus apa lagi tuh Bi Lo ke hardcoreannya Lo coba dong Lo tanya dong Ya gue tau tuh Bang Aca sempet sakit tuh kok Oh iya betul Sakit Terus Gue digeng-geng ke temen-temen Cerita pertanyaannya Oke apa nih untuk Bang Aca Gimana ceritanya Gimana ceritanya BP bisa jenguk lu pas lagi sakit Gimana kok Tau 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 Nah itu kan posisi Nah itu bener tuh Ini gue ditanyain nih Gue sih Gue kan begitu kan posisi Tau ya gak sadar kan Iya Karena koma BP siapa Bang Pamungkas Nah Bang Bang Pamungkas Macanya Persija Bola ditendang Langsung masuk ke gawang Itu ceritanya gimana Gue gak sadar nih ceritanya Cuman ditanya Pokoknya Eh Kalau Lo dijenguk main bola Lo mau siapa Gue gak tau kan Maksudnya posisi gak sadar juga Terus Tiba-tiba posisi Gue sadar Cuman Namanya orang Masih setengah-setengah Gak tau nih ya Kadang gak tau Tiba-tiba ada orang masuk nih Ke ruangan gue Terus gue liat Buset Gila Gue keadaan sakit kayak gini Temen-temen gue tega banget Ngerjain gue Tau gak gue pikirin apa Gak Dikirim orang mirip BP Sebenernya Wanda kan Itu yang masih Hahaha Jadi gue pikir Wih Gila gue dikerjain Dikirim orang yang mirip Nih gue bilang Gak percaya tuh pokoknya Gak percaya Gak percaya Gue ajakin ngomong bahasa Jawa Ternyata bener Dites dulu tuh ya Jadi kata mas BP Langsung ngomong Jadi gimana mas Udah percaya belum Iya iya bener nih bener Iya jadi Ya itu Jadi ternyata Ketika Mas BP datang Itu grafik gue Biasanya kan naik terus tuh Darahnya makin tinggi Ini ketika dia datang Gue turun Jadi emang Ibaratnya Gimana ya Itu yang lu gak tau Alam bawah sadar True love Iya Jadi kalo ditanya gimana Ceritanya gue gak tau Sebenernya Mungkin kepikirannya Mungkin pada saat itu Semuanya disitu Siapa ya Orang yang kira-kira bisa Datangin semangat Dan apa buat gue Itu gak tau tuh siapa Sampai sekarang Yang bisa ngedatengin dia Ada temen gue Oh akhirnya setauan Ini Yok Gua minum apaan RAC償 Hehehe Iya kita masih ada Iya kita masih ada Masih banyak Orang yang chce Bagus Campur jempol lagi kopi gue tuh Apas grade Nggak gak gak g-d Codok kayak jenggu! Cok! g. xd Kalau buat gw, gw ga emis saat itu, Bep bisa.. .. nurus akan.. р Memang istilahnya kata anak itu gelangoto sekarang, itu viral, Bi Nnnnn Maksudia Dari scene musik hardcore nya Itu sampe seluruh dunia tau itu Disini seluruh dunia tau berita itu Bahkan ada.. ..galeng dana Iya Iya kan Dnr Berarti alternansial datang Betul FinANSEL Apa yang apa? Intermediate ya? donate Intermediate Sampai juga teman-teman jamania, makanya pas Aca sakit, semua orang pada support sama Dalang Dana Jadi kalo gue pribadi, gue lebih amazed seluruh dunia bisa bantuin lu dibanding BP Datang kalo gue BP Datang masih mungkin itu, kalo buat gue sih, buat orang lu Dennis Rodman datang juga? Itu gue ngomongin tuh Bobby Parks Aspaks Oh iya, bener-bener Itu... Kalo untuk band stream answer-nya nih, bisa di ceritain ga sejarah-sejarahnya? Dan kenapa hardcore bang? Kenapa kepanggilnya ke musik itu? Misalnya ke Jazz, Soul Oh ke Jazz, Bang Ke Hip-Hop Kenapa ga Jazz? Kenapa tadi kenapa ga Jazz? Kenapa hardcore? Kenapa kepanggil ke disitu bang? Itu kan gampang Kita nongkrong bareng nih Terus temen-temen gue pada bikin band Udah pada bikin band hardcore, gue juga pengen Kalo gue nongkrong sama anak Farabi Mungkin gue udah buat musik pop Farabi sekolah musik, tau ga lu? Tengah tau dia Gue menang terus itu, dur Farabi sekolah musik Kalo gue nongkrong sama anak itu Mungkin gue mesti ke hardcore Nongkrongnya dimana tuh, Cak? Ingat ga? Di SM Aloka Nongkrongnya waktu itu di Di depan Aquarius Mahakam, di depan Hana Masa Oke... Sebelumnya salah, sorry Sebelum di Slipijaya Slipijaya itu ya? Sebelumnya di Slipijaya Nongkrong Kok bisa jauh banget sih? Gue juga ngerti Nggak, zaman dulu tuh ga ada kata jauh Maksudnya, lu ke mana aja tuh jadi aja Naik bis Kan ga ada yang naik kendaraan Gak ada yang naik motor, ga ada yang naik mobil Semua naik bis Nyampe-nyampe aja tuh Nongkrong di mana aja Posisi SMA berarti? Pas ngebuntuk band itu? Udah kuliah gue Oh udah kuliah? Kuliah di? Mustopo, bener FKG lu ya? Gak, Gak, Gak Tapi gue perlu diceritain sih Ke temen-temen mungkin kan Memang kalau dari viewership band ini Banyaknya anak hiphop, anak basket Nggak terlalu notice Gue masih mau menceritakan ke mereka sih Bahwa seberapa besar Kekuatan solidaritas Temen-temen hardcore tuh Terutama yang di Jepang tuh Yang dikasih duit koin Ada ga yang berkesan selain itu? Atau itu? Karena yang cerita temen gue nih Dia bilang di Jepang nih Tiba-tiba ada temennya dia Dateng ke rumah dia Dia tau sih orang Jepang ini Si temen orang ini adalah Orang yang nggak punya Untuk ukuran di sana tuh Dia orang nggak punya Dateng Buat kain kantong gitu Ini buat acak Dia bilang Koin isinya Terus kalau ada temen gue itu Dia ngasih gue uang katakanlah 30 ribu yen Tapi rasanya seperti 30 ribu yen Karena dari dia Orang ini nggak punya duit Dia bilang Wah, gue pas dengar itu Gue bilang Nanti kalau emang ini Gue pengen ke sana deh Gue bilang gitu Mau ke Jepang Dan emang itu kan Ternyata gue beli tiket ke Jepang Sebelum gue sakit Sebelum gue sakit Gue udah beli tiket ke Jepang Terus gue ke Jepang tuh Gue bilang Gue mau ketemu dong Orang-orang yang Waktu gue sakit Ya maksudnya Doain gue Apa gimana Bantu gue Itu Bagus Dari Yang gue ketemu tuh Orang Tata pada nangis Pas ketemu Iya Ibaratnya Gue nggak sangka nih Ketemu lo lagi Tapi gue seneng Tears of joy Nak tinggal lo Anak dia Anak dia Anak dia Anak dia Anak dia Anak dia Dia pengadakan Jadi gue pengen ketemu Dia bilang gitu Wah nangis Gue seneng ketemu lo lagi Gak percaya Pengalamannya kayak gitu tuh Itu buat gue Gimana ya Gue sebenernya gak percaya sih Bisa Iya Kok bisa sembuh gue ya Maksudnya Dalam artian Ngelewatin itu semua Ibaratnya lo Diblok Dikembe Mutombo Mamanu Tembol Lolos lo Betul Betul Sempet koma Berapa lama tuh Dua minggu ada Sekitar nih Gue sih gak inget Beneran Ada gak Gue gak sadar dua minggu Tidak ada Ada Dan dirawatnya Di ruangan yang sama Sama Nyokap gue meninggal Almarhum Satu ruangan Jalan-jalan gue tidur Nyokap gue meninggal Di tempat nyokap gue meninggal Berapa sakit Pertamina Kalau Pertamina depan Iya bener Yang kecil Beneran Beneran Hidup Berarti yang Bang Aca udah gak minum Udah melakukan narkoba Itu setelah Sebelum Sebelum Oh berarti emang sebelum Juga udah gak Kagak Gue pokoknya tahun baru Malum tahun baru 95 tuh Berarti 31 Desember 1994 Gue bilang Gue gak mau Gak mau rokok lagi Gak mau Mabok lagi Pokoknya besok Ya udah Begitu itu Apa tuh yang pengen bikin Stop Pengen berhenti aja Udah gak pengen lagi aja Udah bosen aja Gak juga Udah gak pengen Gak pengen Gak pengen Gak pengen juga Dari Riko tuh Kasih tau tuh Sampai sekarang Ya udah keluarin lah Jangan dia tunjuk-tunjukkan lah Keluarin tuh Begitu 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 Nah sekarang Gue mau Ngupas Lebih dalam nih Yang Acak Tekunin kan Underground ini Sesuatu yang Underground Menurut gue Kadang duitnya Gak ada nih Bukan kadang Emang gak ada Nah ada sih Kan 10 nih Gak ada 9 Satu doang anda Gajian sinkronasi VES doang Oh gitu Cup Makasih Cup Pertanyaan gue Kenapa lu tetep stick Disitu Padahal istilahnya dari Kesejahteraan gak bisa jamin apa-apa Itu kalo mengutip kata-kata Mbak Memes Terlanjur sayang Terlanjur sayang Asik Asik Passion udah disitu Nah Bener Anti mainstream berarti Tapi pernah dapet kredit kan Dari orang Lu nyokap gue Kamu nge-ben Mau ngapain Kapan ada TV Apa segala macam Ya gue cuma bisa bilang Ya gak tau Jawabannya gak tau Tapi kalo yang gue dapetkan selama ini adalah Emang sih gue gak dapet duit Kusik banget gue gak dapet duit Tapi ternyata gue punya temen dimana-mana Yang terbukti Iya Suatu sakit itu Jadi Terasa banget ketika gue sakit Itu Ya itu dari situ Itu yang buat gue Penghasilan terbesar gue dari itu Apa Itu yang gue dapet Berarti gue punya temen dimana-mana Betul 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 Asli Friendship Friendship Hip-hop kan juga gitu loh Maka jangan kebanyakan Batch-batch-batch-batch-batch aja loh Gue gak tau Hip-hop Gimana lain Gimana lain Gimana lain Gimana lain Maka dengerin Death Press Biar terang tuh Death Press itu kalo Bench press 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 Apa lagi? Jurassic apa? Jurassic 5 Jurassic 5 Tau juga kau lu ya Gila ya Terus 5 elemen itu apa aja 4 Oh iya 4 Apa itu? DJ rap Apa lagi? Catur Hahaha 17an 17an Catur juga 3 langkah mati Bench Bench Tadinya hapus mungkus Itu yang nanti buat stasiun tuh Terus pas gue di Bustopo Lanjut nih Pas gue di Bustopo Tidak habis nih Bustopo Maksudnya Masuk 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 2010 Hahaha Dulu ada Clothing Line di Pangpol ya Bi Oh iya NONOV 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 Agak, awal, iya. 2003-2002. Iya, benar. Nah, menurut lu gimana tuh, Ca? Masa transisi clothing line di era itu, sampai sekarang? Bedanya apa, plus minusnya apa? Karena lu sudah disaksi hidup nih. Kalau zaman dulu kan, apa namanya, bikin gitu ya. Dan dalam artian, belum ini juga ya. Belum terlalu saingan dalam tanda kutip ya. Saingannya cuma waktu itu adalah, apa ya? Point break ya? Yang jual susi gitu-gitu. Eh, sorry. Rasti. Planet service lah ya. Ah, iya. Kan kayak gitu. Ya, company gede. Ya, itu dia. Maksud gue kan, tapi kan pada saat itu, tiap-tiap merek dan tiap-tiap toko tuh ada umatnya masing-masing sendiri. Nah, kalau sekarang kan udah nggak banyak. Dan pesaingnya, dan lu lawan lu adalah retail besar dunia. Orang punya duit dikit, belinya Uniqlo. Punya duit lebih lagi, dikit lagi nih. Ke good step. Punya duit lebih lagi, dikit lagi nih. Punya duit lebih lagi. Bizarang? Supreme. Iya, begitu kan. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Rolling minimal. Rolling, scatter, seperti itu. Iya, itu memang siklus. Yang penting adalah sekarang kalau buat gue ya. Kalau lu bisa, lu akan bertahan ya. Lu akan mendapatkan apa yang harusnya udah dapet lagi. Kudunya gitu. Orang punya berapa tahun? 2009. 2009. 2009. Tokoh dong buat fisik. Iya, itu. Emang ada rencana gitu. Tahun depan. Tahun depan tadi lagi. Bener ya. Iya dong. Tahun depan bulan apa ya? Awal-awal tahun. Nanti gunting pita lu, Ca. Pokoknya gunting pita lu nih. Soalnya lagi Covid begini, takutnya kan. Takut sepi. Iya. Ngaruh juga. Kalau dibilang takut sepi, lu nggak boleh. Usaha lu bilang takut sepi. Enggak lagi Covid, Ca maksudnya. Ini PSPB kan takutnya. Bentar nih, kok nggak bisa minum-minum sama teman-teman di situ kan. Gue mulu. Kasian. Nah, kalau ngomongin persaingan nih. Di setiap skena kan pasti ada persaingan nih. Kalau di basket kan ada di bulu tangkis di sini. Gue ada juga. Bulu tangkis nih gue. Iya. Padahal disebut atal dia. Kalau di. Lu bulu tangkis banget nih. Bulu tangkis. Bener lu. Wuuu canggih lu. Kalau untuk di hardcore sendiri. Ada nggak tuh masalah-masalah. Konflik-konflikan. Ya itu mah. Dan apa yang dikonflikin. Kalau di basket kan. Apa ya. Nggak dioper. Nggak dioper. Iya. Atau sama komunitas lah. Sama komunitas. Kalau di band ada nggak sih? Sebenarnya sih di band aja. Ada sih. Konflik dunia mancing juga ada. Gue rasa. Iya bener 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 bener. Dunia apa itu. Galatama. Mancing. Ada juga. Lu tangkis juga ada. Lu tangkis juga ada. Lu ngasih aku backhand mulu lu. Susah juga. Ini semuanya tuh ada. Dalam buat gue tuh bukan konflik sih. Artinya tuh. Bahasa yang lebih ini. Fiksi. Iya. Tapi buat gue adalah. Gimana lu. Bertahan. Dan membuat sesuatu. Berarti kalau lu. Kata-kata. Tapi lu belum tangkis. Pukulan lu nggak lengkap nih. Lu netting. Nyangkut mulu. Ya lu minimal netting. Lu benerin. Supaya. Bola nggak nanggung. Biar nggak dicemes. Dicemes tuh. Iya. Drop shot. Nah. Iya. Dan drop side. Haa. Drop side. Kalau gitu. Biasa tuh. Dunia diri tuh biasa lagi gitu. Kaga usah dipusing-pusingin. Dunia apa nih. Mau dunia clothing. Mau sekarang nih. Dunia podcast. Sama juga. Semua. Slow aja lagi. Ada gesek-gesekan ya. Pasti ya. Gesek mulu. Kalau Riko. Gak. Dia sukanya konflik tuh. Makanya dia nanya tadi. Ada nggak? Gitu. Kalau bedanya. Scene hardcore. Zaman Bang Acah. Jangan main sekarang. Apa nih. Bedanya orang yang dulu tua. Bukan. Maksudnya. Perbedaannya apa. Ada nggak. Apa sih. Mungkin secara attitude-nya apa. Gendanya mungkin sekarang udah beda. Oh iya. Jelas. Kalau jaman dulu mah. Kaosband semua. Kalau jaman sekarang ya. Streetwear semuanya. Oke. Iya. Kalau hardware tetap ke streetwear. Iya. Iya. Kalau jaman dulu mah. Lu pakai sepatu apaan aja. Slow. Ibaratnya gitu. Kalau jaman sekarang. Kalau lu nggak pakai Air Jordan. Iya. Kalau pun hardcore gitu juga. Banyak. Oke. Iya. Semuanya tuh begitu. Tapi ya buat gue. Nggak masalah ya. Itu kan udah. Apa sih. Evolusi. Iya. Perjalanan ya. Jadi kalau jaman dulu mungkin nggak begitu. Karena kan akses susah. Iya. Mau beli mau beli di mana. Iya. Ada kalaupun ada mahal. Jadi ya. Jadi buat gue. Nggak masalah sih. Kalau jaman dulu. Ibaratnya. Kan gue bilang. Minimal gitu. Minimal jaman dulu tuh. Kita sering ketemu. Ngobrol. Sekarang. Whatsapp grup aja. Udah. Iya. Keren-keren foto. Nocan. Apa itu? Aduh. Nocannya gue tau. Lupa tuh. Hahahaha. Kalau dari seluruh Indonesia nih. Pulau mana atau kota mana yang menurut Bang Acep. Potensial. Ada potensi. Di apa nih? Dalam. Oh hardcore. Pulau pasti pulau Jawa. Kotanya? Banyak. Banyak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau hardcore. Merata tuh ya. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Masing-masing kuat tuh. Di Jawa Barat. Ada kuat. Jawa Tengah kuat. Jawa Timur kuat juga. Sampai Kalimantan. Kuat juga. Bali? Bali kuat. Yang gue belum pernah denger sih sebenernya itu. Apa ya? Papua. Oh Papua belum nih berarti? Belum. Sumatera? Sumatera kuat. Utara. Kuat semua kok. Ambon? Nah. Gue belum denger tuh. Belum denger gue hardcore di Ambon. Tapi pernah ngirim gue ke Ambon. Orang beli maksudnya gue pernah ngirim disana. Oke. Tapi kalau SIM disana belum pernah denger gue. Kayaknya mereka lebih kesul ya. Nah bisa. Nah bener. Udayanya disitu tuh kayaknya. Udah. 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 Udah pakai acamata hitam nih sebenernya. Enak nih. Nah sekarang bahas. Bahas. Underground. Gue sih. Underbound gimana kalau kita baca. Motor dong. Motor. Motor. Cak gue. Penasaran dari sudut pandang lo. Band-band Indonesia yang. Underground. Yang menurut lo. Wah ini konsisten. Siapa aja tuh? Band underground ya? Di Indonesia dulu. Oke. Kalau band. Kan band macam-macam musiknya. Maksudnya. Underground tuh termnya apa sih? Menurut gue gue bingung deh. Yang kalau. Yang bukan major label. Gue gak ngerti beneran. Iya. Kalau gue. Iya. Sekarang gue untuk banyak yang indie juga ya. Iya. Kalau dibilang bukan major label. Katakanlah. White shoes. And the couples company. Bukan major label. Iya. Jadi gue gak jadi nanya nih. Sebenernya deh. Bukan. White shoes. Indie label kan. Bukan major label kan. Tapi sampai ke Eropa tuh. Main-main juga sama. S-A juga sampai Eropa. Iya. Kalau S-A-Nya. S-A modalnyaề card. Oke. Jadi band-band Indie kali maksud lu. Bukan. Band Hindie ya? Maksud lu band Hindi. Gini. Gini. Yaudah deh coba band Indonesia yang. Lo angkat topi atau. Lo favoritin deh. Bisa. Berapa aja. Band Indonesia. Nomor satu. Udah pasti Slang. Slang tuh ya? Slang udah pasti. karena.. oh maksudnya bedanya gak harus hardcore kok iya gak harus kok oh bebas kan bebas iya iya kan lebih clear kan iya iya udah pasti sleng buat gue yang terpenting adalah dia bertahan.. dia dari tahun berapa ya? 86? 83? nah tuh 83 malah sumberan gue ya iya bener.. bener lho bener om dia di belakang orangnya sungkem deh ya iya ini mah.. waduh.. maaf dah gue jujur aja ya waktu itu kan gue pernah manggung nih manggung di potlot manggung di potlot nih rumah beliau betul gue bayangin tuh tiba-tiba gue nonton abis manggung tahun berapa nih? 2 tahun laluan lah kalo gak salah oh udah sembuh dah? kan 2016 berarti 2018? 2017? 2017? 3 tahun? oh 3 tahun ya gue manggung nih abis gue manggung udah si darthas manggung persennya salah satu beliau betul gue cuma nonton doang tiba-tiba dipanggil ya itu.. emm.. mas Acha kita nyanyi bareng di.. gimana nih? gue bilang oke oke gue nyanyi aja gue bilang udah gampang Bob Marley redemption song jadi gue bilang gak nyanyi tuh gue tuh gue gemeteran gue gue main gitar kan gue anjay gimana caranya nih gue bilang udah terus kan gue gak tau kalo dibawa rumah beliau kan iya jadi gue main di atasnya nih iya tau gue tau ya baru masuk di atas terus ayo mampir ke rumah gue bilang mampir ke rumah gue bilang udah nih gue mampir jalan masuk ke rumah ini gue sampe di depan didorong-dorong ayo masuk iya gue gak jadi deh gue belok itu terus sampe ini sama beliau nih ayo om maaf deh saya gak jadi pulang aja gue grogi gue gak bisa gue beneran wah gak bisa gue nih ayo broan pas masuk bunda ih lagi baca koran iya tambah pusing gue itu perasaan gue ketemu slang itu kayak gitu rasanya gak bisa gue karena buat gue yang terpenting adalah selain mereka band D83 sampe sekarang tuh produktif tetap jalan gitu ya apapun itu dan yang buat gue yang paling penting buat gue mereka adalah figur yang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing dan juga orang lain iya dia bangkit eh berangkat ya sorry dia ada dalam keadaan yang hancur banget betul dia sembuh sendiri nih baratnya betul-betul itu buat gue yang gila tuh menurut gue itu yang gue menjadi teladan buat dia jadi kalo gue bilang aduh ben gue gak manggung-manggung nih cuman kayak gitu doang gila mereka hancur banget tapi bisa begitu itu lebih jauh buat gue itu gokil tuh ya asli itu udah gak ada lawannya udah masih gak ada lawan tapi gak sempet foto bareng apa pada saat itu foto sama sama dia sendiri oke oke siap 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 nah kan band ya kalau penyanyi boleh? boleh dong penyanyi penyanyi gue suka ben selain penyanyi uta liqomahua uta liqomahua iya gue suka tuh oke apa lagi nya bitongan ya gak tau gue gue bingung nih makanya lu dekat dari band Apes lu sebenernya gue besin bulu tangkis coba deh gue bingung nih lu Alan apa Ardi lu tapi bener satu misty boy sebenernya tuh bener uta liqomahua suka gue kalo itu mantep tuh Chris nya? lebih suka uta lebih suka uta lebih suka uta lebih suka uta iya uta gue suka banget dua tuh uta tandis kan? bukan bukan itu siapa tuh? ada temen dari dia ada tuh belu temen mana? belu 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 baru dua tuh bang emang mau berapi sih tau ada lagi gak tapi tapi ada lagi gak? apanya? yang lu suka oh karena buat gue sesuatu yang Aca bisa suka tuh ya kayak gini bi kayak gue nanya bi dan kesukaan lu siapa? pasti kan unik menurut orang-orang kalo lu bisa suka sama orang gitu karena dia bi-boss oh bi-boss bi-boss coba lu lu ketarin ayo dikit aja begini-begini tuh haaah tiya hee ke SP lah lu putra yaaah haaah oh di lu suara Mardi kak bener bener si Ude tuh ya di pertanyaannya tuh ya dua nyee ada lagi kak? apaan ya? lu suka gak ada lagi? eehm Indonesia ya? iya agak lama nih gue pikirnya yaudah kalo gak ada gak dipaksa nah terus gue bingung juga sebenernya gue sempet tanya sih ke temen kita ke si Govar ke si Wana nah itu si Aca karena gue tergila-gila apa? morise karena menurut gue sebagai orang awam tuh bertolak belakang dengan tau gak temen lu nih morise nya apa? gua tau morise cuman satu lagunya ya bang lu tau ini kali apa namanya jim morise iya nah kan iya kan gak tau juga tau tau itu bentuknya tau iya 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 coba lu ceritain kenapa sih lu bisa? ambil berita tau kan? iya iya tubi oh bener-bener itu siapa? elvis? nah ya bener saya bener antara dua nih emang kalo gak james din si siapa elvis ya karena si morise sukanya emang si james din atau si sama si Dirk? gua emang lebih kerusi lu lebih akar-akaran ya lu lebih akar-akaran ya lapis dua nih gua emang gak tau tuh hop eehh iya 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 ya coba tadi boleh dicawak dulu lu kerapet itu Cak coba Cak lu break down iya gua suka kalo sama Doe nih gua suka tanpa waktu itu kan gua gak pernah liat videonya tapi gua dengerin kaset gua suka dan tanpa alasan aja sukanya dari kecil? engga juga kalo kecil gua suka The Beatles oh The Beatles jadi emang sebenernya gua lebih suka musik-musik kayak gitu sih tapi kalo dibilang tapi kan lu hardcore itu karena buat gua hardcore tuh nomor sekian nomor gua satu tuh The Beatles itu putal bagus gua dipanggil ke White Prince kan? hmm kan Prince White Queen gue Queen sukanya ya keren gue Prince dipanggil ke negeri sebut kan satu nunggu satu nunggu itu? kayak gede lu bisa bikin tau gak Prince? sadar tau ini yang mana? yang... yang badannya keker kan? akhirnya yang kurus almarhum almarhum apa yang ada keker? party like main dineh bener gak? bener gak? iya kan? itu siap ya? gak tau gue ini bukan Bruno Mars bukan bukan party like apa ya? Bruno Bruno Mars bener kan? ya dia gak tau dari gue pak Prince belum bukan angkatan yang dia this is part of magic in your eyes oh itu yang slow nya ya? gua Prince nya tapi Prince agak-agak bingung deh memang dia emang b-boy banget sih iya 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 gua minta dong sedikit aja lu kasih sama gue dat gitu ya? iya oh ntar di konten lu? nah lu sedangkan kardusnya kalo gue jaman kecil ngadu breakdance kemana-mana mau kardus iya itu yang kecil kan? kardusnya? kardus bagigjar itu cuma buatin lu atau headspin doang cukup gua juga gak bisa headspin backspin? itu tau tuh windmill? eee gue jauh-jauh dia emang kamu sendiri cuman windmill doang tapi windmill? sampe ngambang iya 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 kagak kalo emang ini sampe oh iya ini nih ini berdua iya tapi ini paling jago set 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 kasih dikit dulu dong moonwalk dikit aja dikit robot abis itu kek mundur jadi bang asya juga ada youtube kali ini kali ini lu mau copyin juga lu ada youtube juga bang ya? ada taman makan taman taman teman teman kenapa taman kenapa jadi park ini bagus juga nih minumannya bagus juga kayak latihan lu tuh taman dengan berbunga teman 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 ma itu gimana? kita harus makan ya karena gue minum anaknya minum gue karena gue gak bisa seafood gue gak bisa seafood oh iya lu gak bisa seafood alergi apa-apa? alergi seriusan lu? kambing baunya gitu makanya lu nanya tuh gimana tuh gue harus makannya asal lu tau gue pernah roadshow nih sama dia belasan kota nih setiap tadi lo roadshownya apaan? breakdance gue nemenin dia gue ikut dong hardcore hahaha lagi roco makan sama macbie hahaha tapi kita makan paling aman tuh makanya makan kentang doang ya kan apple pie iya orang ke joknya sate kelata sampe kakak dia kakak MACD wih pom banget sih anjay hahaha ini juga harus menciwani banget gitu loh tapi dia SMP-SMA emang gak berikan ya oh gitu makanya lu kota apa lu lu tanya kota apa kota apa Richmond wih tau lu 2 jam dari Richmond dekat Washington DC oh sif kalau tadi kok di Nigeria hahaha ada sama apa bener tau ga tapi DC itu apa business street of kologia kankeranya DC nya kankeranya DC nya kankeranya kankeranya gak enak sama Josh Morsen dulu hahaha kalau basketnya Washington Washington Ballest dulu oh iya Washington Ballest dulu Sifat banget kan are Meternih dia dari 90 akhir Udah akhir hampir 2000 awal, disana kok jadi interviewnya gitu ya 90 akhir lu di Amerika, kaya banget lu anjing Orang-orang lagi puyeng disini lu di Amerika Makanya gua ga balik disini, takut Oh tapi 95 udah disana Oh iya 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 Oh lu pikir deh disana? Iya Hadis krispon, hidup lu udah disana Maka ga balik disana Nah lu sambil disana makan apaan? Apa fries aja? Masih juga Nyokap kan masak disitu Keluarganya disana semua Masih ada? Masih ada Masih ada Masih hidup masih sana Alhamdulillah Maksud gua disana Udah ga 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 Kita udah muak sama pegawai Belum lagu ke sosialist ras, lagunya f**k hollywood Hehehe 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 Jadi pertanyaan konsep youtube gua belum dijawab Jadi langsung aja nih Apaan sih? Gua lupa dah Bad answer kan mau Lu tadi itu pepan sih? Makan Teman mah Konsepnya gimana Konsepnya gimana Teman makan Konsepnya Konsepnya ga ada Sebenernya tuh kalo makan Dan teman Tapi harus di teman makan ga? Ga juga Harus makan tapi Kaget juga Bisa Tenang aja Tapi lu emang gila makan si cah ya Dari dulu ya Bisa di bilang bener ga? Iya Tadinya gua sempet mikir Karena lu straight edge Lu bandelnya dimakan nih Tadi gua mikir betul ga? Iya Geroan di segala Gua tuh di hewan Biasanya kalo negara narkoba Larinya ke makanan Bebe Wanita Wanita Oh bebe Bebe Bukan itu Sin la Utu Bukan Sin la Utu gitu Tapi sama makanan lu emang Bandel aja tuh cah Gua makan apa yang gua makan Sekarang Gua Gua suka makan Maksudnya ada pantangan ga? Kalo sekarang nih Kalo sekarang Di kata pantangan sih Iya cuman gua udah ga pengen makan tuh Yang namanya jerawan Gua udah ga pengen makan Dulu iya Wow Dulu mah Ini ya Dari sapi yang gua ga makan Cuman tiga Tanduk Gigi sama kuku Hahaha Itu dimakan Iya Bebe Itu juga karena keras tuh Kalo gua rasa tanduk empuk Gua makan Gua rasa Akhirnya mungkin Sakit Iya Begitu Jadi ya buat gua Sekarang sih gua udah ga pengen lagi Udeh Udeh Kurangin nek Kagak Ga pengen sama sekali gua Jeroannya Jeroannya Misalkan lu makan paru nih Sato Iya ini enak Iya gua tau enak Cuman gua udah ga pengen lagi Otak juga ga? Kagak lah Kagak Kagak Gak deh Kalo yang gitu gitu ga udah Usus Paru Gak deh Udah selesai gua Ibaratnya gua sama Bugs aja Gitu Enggak tuh Enggak tuh Masih gua tau enak Cuman udah lah Udah bosen Dia mau ngikutin jejak mas Bimbing Oh iya Bimbing udah berhenti sih Gitu Stop lu Beneran lu Stop lu beneran Bugs udah enak nih ya Enggak Wuhh Cak Satu lagi nih Cak Tunggu Tunggu Belum 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 apa lagi totalnya? yaa.. gak banyak-banyak lah satu apa lagi? yudih tahun depan 2021 SA 25 tahun tuh maunya bikin acara si 25 tahun cuman gak tau bisa bikin acara apa gak tahun depan karabu kan bisa ya ya minimal gue baca puisi lah online kan? feeling gue sih gak bisa sih tahun depan insyaallah karena kita juga perlu event soal izin-izin maksudnya nih? gak ada acara ya liat aja ya kalaupun ada ya gue buat kalo gak yaudah kurana aja virtual kita ngaji amin alhamdulillah makanya urbane harusnya lu kan ada di jakarta nih lu bisa nanya juga loh soal kita kenapa sih namanya urbane gak serius gue nanya dari urbane dan apa gara-gara oh gitu oh nanti 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 gue harusnya dijawab lo ingetin gak? gue lupa lagi nanti jadi emang gue boleh nanya sebenernya kita tinggal berlaku oh gitu tuh kan gue lupa nanti tar dulu lu mau buka fisik gak? rencananya mau buka fisik setahun? tahun depan tahun depan Di daerah-daerah sini nih Daerah panglimopoleum Kuat loh Pokoknya nanti pas openingnya Loh Pansi penentukan prestasi katanya Kuat tapi loh Insya Allah, Insya Allah kuat nih Kayak Voltron Hah? Apaan sih? Maksudnya Voltron kali? Polisi Kompleks Voltron apaan sih? Mainan Komain Oh gitu Beda Voltron tuh ada robot sendiri Voltron Beda-beda Voltron robot sendiri Kayak Gundam gitu-gitu Voltron temen-temennya Oh gitu Lalu beb-beb aja sih Nah satu lagi nih Bi, jadi Aca ini memang Selain identik dengan Artcore segala macem Juga kefanatikan dia sama Persija Beb-beb-beb Coba Cak ceritain Awalnya gimana tuh lo bisa jatuh cinta sama Persija Jatuh cintanya gak ketahuan Cuma gue inget Waktu kecil gue nonton ke stadion Yang dilapak bulus Yang dilapak bulus? Boas, Nayan dong Bak bulus itu kan era 2000 Oke Waktu itu 80an gue nonton Gara Tama? Gara Tama itu bak bulus Si jaman perserikatan Itu gue nonton tuh sama bokap 80an tuh Kalau gak salah sih lah 84an lah Cira-kira gitu Gue nonton persija main Dan gak tau gimana Kan gue bilang Cinta tuh ada yang Tiba-tiba Ada yang berangsur-angsur Ada yang gimana Dalam nih Bi Ada yang juga yang semalam Itu gak usah pake Gak usah pake enak Gak usah pake whatsappan tuh Buar Gak apa-apa Kayak gitu gue nonton Gue langsung suka aja Langsungnya Wah kayaknya emang ini yang gue suka Langsung kayak gitu Udah gak terasa Terus misalkan Di itu gue Kan main bola tuh Main bola itu mas senior lo sama Dili Oh medili ya Kalau ditanya lo mau nomor berapa Gue bilang Gue mau nomor tiga Dia kayak patar tambunan Kapten Persija pada saat itu Pada saat itu Gue milihnya tuh selalu gitu Berkaitan dengan Persija gini Jadi apapun yang gue Ini gue maunya Persija gini Kurang lebih misalkan Mau main bola Gue cari Baju warna merah Di rumah Karena Persija tuh warnanya merah Sebenernya ya Memang Bukan orange ya Bukan Persija merah Persija merah Persija merah Digantilah oleh Pasut yang harus menjadi orange Nah warna merah Oke Terus setuju gak diganti orange? Iya Kalau gue Agak Gak setuju? Karena buat gue kenapa diganti Karena itu merubah identitas ya Iya dan kenapa Gak ada yang salah juga Oke Iya kan gak ada yang salah Dari merah Kenapa? Orang dia gak nyolong Iya Orang dia gak pulang malem Betul 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 Yang lu dapat Dari kefanatikan lu Dengan Persija Selain BP Bisa Jemuk lu ya Ada gak manfaat lain Dalam Perjalanan karir lu Jangan-jangan kan? Kalau manfaat mah, gue sih selalu menganggap Nomor satu yang paling penting itu punya temen di mana-mana Tambah temen, kayak punya temen biboy Gak pernah gue punya temen biboy Satu sekali? Gak pernah gue Hari ini tiga nih lah Eh dua, dia mah Tadi Sam, dia juga kan nih Kalau si Sam bukan biboy Ape Ape Gak pernah gue punya temen biboy beneran Gak pernah gue Ada sih, cuma mungkin gak gitu Gak gimana gue Gue bener ya, yang pro gitu yang beneran Baru kayak gini bentuknya Dan gue nyadar kalau ternyata bboy gak perlu kurus ya Tadi gendut Oh dia dancer Beda kategori ya Main atas-atas aja tuh Main bahu tuh dia tuh Ya gitu gitu ya Oh gitu Joget-joget bung tuh Joget-joget bung-bung di klub tuh Iya Semi blank Oh gitu Nah kalau lu Kalau ke klub juga Joget juga apa lu? Oh dia Gue cewe-cewe aja Beb, gue cari pinggang aja tuh Berarti kan tadi lu, era lu apa sih? Bliss Manah House Co2 MC Wah bener Ya sama dia Sama capek lagi Cuma dia kadang-kadang Beb-beb begini Bi kok gondor-gondor cowok Ujiit Dut, dut, dut Gitu aja ya Nyari pinggang ya Gue ketengah ya, nyari pinggang dulu Nyari pinggang? Ujiit Bener juga Kalian kalau di klub gak pernah breakdance? Gak pernah? Gak boleh itu Apa sih? Namanya kalau yang daya kacang itu Ya, pantangnya Cek cedu cahyo Cek cedu cahyo Kalau lu lagi minum di klub gue begini Caca aneh Cek cek kabut tuh, Cek Kalau yang gitu, bener Oleh kalau di table, tiba-tiba gue gini Tegak gini Pernah gak sih lu berhasil? Gara-gara gerakan lu? 姐 sapp iya Tau gak pernah pakai belakang gue Masa gitu-gitu Gak pasti kan berada Maksudnya ya Iyyaa Tunggu saya watelnya Cek 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 bawah Masa lah lo di p ml De gambar Bang, gua gak pernah pakai skill gua untuk menerima kasih manis Yang tahu... apapun Masa nya gue bertarung gymijaама Apaan bu Kalo kata Cardi B, kamu bisa memasuki Big Mac Or.. iya itu, iya Eh, Big Mac Truck! Kamu bisa memasuki Big Mac Truck! Lu kalau di tempat itu nyebok gitu loh Black bag! Itu, segelanya lebih ke situ, Bang Jadi ini temen b-boy pertama kalau dibikin pikir? Iya bener, asli, gak punya gue Iya, nyesel sih sebenernya lu nanti Ini kan sebenernya kali aja lu ntar bisa Ada sesuatu gitu ya Makanya di konten ntar, lu tolong dong suruh Ntar gua kardus, gua modalin kardusnya lu tenang aja Mahal, kardus mahal Iya iya Masih pake kardus sih, gak gak ya? Udah pake matras, eh matras Matras Pake amin amin? Apis ini? Melamin Dulu kardus sampe dibedakin lu Iya Biar licin Biar licin Masih berdiri putih kan semuanya Tapi lu sempet punya temen di era 90-an ada? Breakdance? Iya, ada Pada dimana itu, Cak? Pena orangnya? Udah gak tau, gak ketemu Maksudnya dulu tuh Dusnayan ada Parkit? Dulu namanya bukan parkit, ya parkit timur aja Oh iya Dia ada di situ Maduma Buset Sebelumnya lagi nih Bi, sebelumnya lagi Sebelumnya Maduma Oke Ada tuh Ya emang zaman-zaman itu Yang jago-jago breakdance Sekarang gua kan ade-adean Suruh bawa kardus doang Kalo udah suruh bawa Ghetto Blaster seneng tuh Udah keren banget tuh Apa sih ya besibutan yang zaman sekarang? BOOMBOX BOOMBOX Dulu BOOMBOX Ghetto Blaster tuh Maging udah seneng banget kalo jemboin gitu Kalo buin kardus tuh masih cuci-culun lah ibaratnya Tapi hiphop lu berarti sempet ngulik juga dong ya? Afrika Mambaata tuh hiphop bukan? Iya dong Godfather Godfather ya Sugarhill Gang? Iya bisa Kurang lebih ya? Kurang lebih Ganti 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 g Perjalanannya? Wanda namanya siapa ya? Mahesa Dia mau bikin buku soalnya Buku tulis? Perjalanan karir dia Sebagai Sejak waktu itu ada Itu bener, dia ceritanya macam-macam sih Sebenernya kalo lu ceritain ini bagus Lu undang aja disini? Iya bener, ada tuh Oh dia ada Youtube channel juga tuh? Jangan berarti Natal Jangan berarti Natal ya bener Jangan berarti Natal ya Jangan berarti Natal ya Tapi ini bingung kalo bikin buku sebagai Sebagai yang gak pernah Natal Yang gak berarti Natal Iya sebagai Wanda Makanya kalo gua bilang Sekarang kan udah digital banget ya Jadi kan dokumentasi tercatat dengan baik ya Kalo jaman dulu kan gak ada dokumentasi Foto udah gak ada aja Sayang ya, nah sekarang Top dah lu Yang ngerti Natal Sinon Bagi duit lah Dipalang Dipalang Tapi mantep cuy Gua dikasih makan 2 porsi Bak Mijie Dua porsi sama kopi Tadi dia mau kita ada si steak Enggak Dia kan nanya Gua pikir lu siapin aja medium rare Dia bilang nih sama gua Cuma gua hati-hati sama orang baru ya Nanya nih bener Nanti gua gojekin aja Holi cow Belum hati gua boho apa bener nih Enggak kita emang tamu adalah raja Tapi bener kan gak lu Bener sebenernya Nah dulu kalo tuh Holi cow datang Frozen Nah itu dia makan Kayak makan roti Kayak kebak Kayak kebak Fork enak gak ada nih Alias garpu dan fokis Makan gini dong Kita pesan hidang Frozen Bapak aja mau balik Baksak di rumah Baksakan kayak lilin kalo lo taruhin lampu tuh Udah Hapin lagi dong Nica Tadi udah bahas Persija Bahas soal band juga Paling kalo Misalnya Tadi dibahas tahun depan 25 tahun Kalo taruh lah Boleh bikin event deh Si SI itu Apain nih? Gua masih penasaran sih Di umur 25 tahun Straight answer tuh Kalo dibilang pengennya gimana Gua pengen bikin event Ya 25 tahun Oke Lokasinya di? Nah iya Kalo dibilang lokasi dimana Gua gak tau Pengennya dimana Iya Pengennya dimana deh Kalo gua sih gua pribadi sejujurnya Walaupun orang bilang Wadih Rossi Gini begitu Begitu Tapi buat gua Rossi tetep Monumental buat gua Otomatis ini ya Iya Kau gak di atas kah? Iya Dulu di atas Sekarang di bawah Gitu Ya emang meremehkan gue Gitu Lalu stop kan? Iya Gitu 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 Dari Wanda Dari Wanda Dari Wanda Itu tempatnya Damo Gitu Gitu Teman gue Tau kali Tau pasti Gitu Dulu gue nong nong di Cipete ini Borneo Gitu 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 tapi ya nggak tahu bisa aja dimana aja tapi gue pengen S1 bermain dengan tiga formasi Oh yang lu gunakan tadi ya Risen apa-apa yang apa-apa yang apa-apa gue pengen banget ya udah mudah-mudahan bisa kalau memang bisa gue pasti buat kalau nggak bisa itu siap support sih minimal ngeliput iya dong bc sama pandiri nih gue bang nyabar sebenernya apa lagi Bi paling ya nextnya bisa lihat kita di YouTube-nya Bang Anjang kalau di teman makan teman makan ya kita ya tapi emang harus straight food ya enggak juga enggak makan lebih bisa teman atau makan tapi kalau pakai basket bola basket itu paling gue sezet bola basket itu long ngundang Aris Daruso ntar presenter nah iya ya coba beneran penyeja ya udah ada pesan-pesan terakhir untuk bocil-bocil yang sering komen-koil ada aja lah gitu ada aja ada aja ada yang nyerang gue selalu diserang di dia selalu habis nih dia contohnya? makan salah, minum salah apaan? katanya apa? minum mulu? gak gimana? depan gue berhak mulu? iya ini ya intinya jangan kebanyakan dengan lu slow aja lagi tenang lu harusnya kalo masih umur sekarang nih lu nikmatin aja lagi karena waktu gak berulang kalo lu habisin waktu gara-gara lu nyerang ini mulu itu mulu ntar lu rugi, capek udah slow aja mendingan lu pacaran ini kayak dia jari pinggang waktunya berulang siapin lagu siapin ini juga aneh nih ini juga aneh nih lagu siapin itu aja guys dadah terima kasih terima kasih terima kasih